Seorang suami di Kepulauan Anambas menghajar istri hingga babak belur. Pelaku yang hendak melarikan diri ke Tanjung Pinang menggunakan kapal laut berhasil digagalkan Polres Kepulauan Anambas. Perjalanan KHW, pelaku yang menganiaya istrinya berakhir di Pelabban Letung Kepulauan Anambas. Pelaku berhasil diamankan Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas di kapal KM Bukit Raya saat mau melarikan diri ke kota Tanjung Pinang. Pelaku diketahui menganiaya istrinya di kawasan wisata air tenjun Temburun Tarempa hingga babak belur. Saat dibawa ke Polsek Jemaja dan diinterrogasi, pelaku mengaku sakit hati karena sang istri membongkar aibnya. Pelaku mencegik leher serta memukul wajah dan kepala korban menggunakan batu. Setelah pingsan, pelaku mengikat tangan dan kaki korban menggunakan lakban lalu menyadat korban ke jurang. Pelaku juga mengambil barang-barang berharga dan buku nikah milik korban. Aksi keci pelaku tersebut diketahui keluarga korban dan dilaporkan ke polisi. Setelah terjadi pengenayaan berat dan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sesangka berinisial KW terhadap korban berinisial RH yang mana antara pelaku dan korban merupakan pasangan suami istri. Dan motif daripada pengenayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya yaitu karena sakit hati dan dendam. Saat ini korban dibawa ke RSUD Tarimpa untuk mendapatkan perawatan. Sementara pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Alfie Al-Rasid, Tim Ainus, melaporkan.